hai 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 teman-teman jumpa lagi di GTA channel kali ini edisi 22 Mei 2021 aku mau unboxing sebuah alat musik dimana alat musik itu kategorinya masuk ke Gwita Lele dimana Gwita Lele itu saiznya kecil ya teman-teman cocok buat kalian yang mau traveling sama bawa-bawa alat musik jadi kalau saiznya Gwita Lele itu enggak seperti yang ada di belakang ini ya kalau yang di belakang ini tuh tipennya tipe jumbo 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 itu ada plusnya juga dia suaranya lebih powerful karena dia seksnya gede kayak gini cuman karena berhubung aku nyari yang buat mudah dibawa-bawa jadi aku coba order satu gitar dengan branded kostum dengan budget sekitar 300.000 Oke jangan lupa like comment dan subscribe dulu karena subscribe itu gratis agar saya bisa lebih berkembang nantinya untuk membuat konten-konten berikutnya Oke kita pindah dimensi kamera dulu Oke teman-teman sebelumnya mohon maaf karena ruangan ku itu barusan belum sempat aku bersihin jadi ala kadarnya aja Hai jangan mohon maaf kalau dimensi kameranya kurang jauh karena berhubung alat-alatnya juga kurang begitu lengkap Nah jadi memang size-nya memang gede sekali ya teman-teman aku coba undurin lagi kurang lebih size-nya seperti ini untuk ini pabrikan dari Solo teman-teman barusan datang tadi siang aku kaget juga aku order itu Jumat pagi dan hari ini itu hari hari Sabtu siang udah sampai ternyata cepat sekali ya Oke langsung aja kita lihat apa isi dalamnya dan apa isi paket yang dibundling dengan jalan-jalan kisaran 300 ribuan Oke aku ambil unitnya ya teman-teman biar enggak sempit karena ruangannya juga kecil ini terus terang ya studio ini tuh masih setengah jadi jadi mohon maaf sekali nah untuk paket pembeliannya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman di dalamnya itu ada pik Aduh piknya jatuh tadi Anda dapet pik udah dapet pik nah ini dia piknya lebih seperti ini dan dapet tas cangklongan juga ini buat tali apa yang buat nyangklongin di badan itu ya yang gitarnya kalau mau jalan-jalan untuk materialnya ya gimana ya harga 300 ribuan dapatnya seperti ini juga bisa di logika ya cukup murah sekali dan lumayan bisa buat cangklongan ini rumah pik tadi sempat jatuh nah dia setengah seperti ini dan ini tuh belakangnya ada double tape biasanya dipasang di belakang gitar Oke kita buka unitnya ini udah dapet tas juga loh teman-teman size-nya gitar lele jadi untuk bentuknya kurang lebih seperti ini bagus loh ini lumayan daripada kalian bawa-bawa dipegang tangan capek udah dapet gitar tinggal dimasukin ini dicangklongin di badan Oke lumayan aku singkirin dulu kita lihat unit inti dari apa yang saya cari untuk dari segi pengemasan cukup rapi cuman enggak pakai palet kayu ya teman-teman karena kalau pakai palet kayu itu harus ada ekstra ongkir juga jadi tadi itu hanya cuman kartus Oke ini kurang lebih penampakannya seperti ini ya teman-teman natural dia warnanya natural dan untuk stangnya dia warnanya juga natural juga kayu dan ada garis hitamnya untuk brandednya itu dia costume ya teman-teman dalamnya kelihatan aku fokusin dulu jadi itu replika dari Yamaha ya Yamaha GL1 Nah untuk penampakan dari puntiran kurang lebih seperti ini ya dan ini tuh jenisnya senar nylon jadi stangnya gede kayak gini beda seperti gitar yang tadi gitar string enaknya gitar nylon itu buat belajar juga enak ya teman-teman apalagi buat para pemula itu biasanya itu buat mengatih jari jemari agar bisa menjangkau lebih lebar ketika kalian memegang gitar string jadi ketika kalian memegang kayak gini itu dia gede tapi kalau kalian udah pegang gitar yang string itu rasanya itu seperti nyaman sekali ya itu kalau pengalaman saya mungkin karena berbeda-beda orang juga beda juga pengalaman Oke kita balik lagi ke kualitas ini yang paling penting itu aku lihat yang bagian stang stang ya teman-teman ini stangnya juga lumayan lurus loh bagus tuh kan luruskan lumayan untuk dari segi finishing juga bagus untuk kelas kostum harga kisaran 300 ribuan oh iya dan ini tuh nggak ada anak ya teman-teman biasanya kalau stang ini namanya stang gitar ya itu stang gitar itu biasanya itu ada sambungan nah itu biasanya kalau udah umurnya lama itu biasanya atau stangnya nggak kuat itu biasanya stangnya ini yang patah ya teman-teman nah disini tuh uniknya nah di bagian stang itu nggak ada yang namanya sambungan jadi dia loss nggak ada sambungan nah kalau ada sambungan kelihatan sekali dan ini tuh loss nah udah dapet pengait tas ya teman-teman ini masanya itu kayak gini di bagian sini tapi ini nanti di robek dulu sedikit biar bisa masuk sama juga di ujung yang satunya oke dengan bandrol harga Rp 300 ribuan bisa dapat seperti ini ya teman-teman untuk kualitas dari puntiran dan finishing bagian ujung cukup lumayan rapi juga oke udah ada cacat sama sekali sejauh ini terlihat sempurna dengan harga Rp 300 ribuan dan ini nggak melengkung ya teman-teman lurus ya kelihatan sekali kalau di terong jarak jauh oke selanjutnya kita coba setem gitar ini karena gitar ini tuh setelan dari standarnya itu beda dengan gitar-gitar akustik pada umumnya nah untuk yang pada umumnya itu kan dasarnya itu pakai E tapi yang ini tuh pakai nada A nah kita nanti coba setem gimana hasil suara dengan harga budget Rp 300 ribuan oke teman-teman barusan udah aku setem dan pengaitnya juga udah aku pasang dan aku cangklongin kurang lebih penampakannya kayak gini dan gitar ini tuh ringan sekali ya teman-teman ringan sekali dan yang agak aku kaget itu biasanya kalau gitar jumbo itu biasanya gini ya lakukan ini nempelnya gini ya tapi kalau posisi duduk itu nggak bisa karena bodinya terlalu kecil tapi ya memang dia dipakai nyangklong gini ya karena disertakan ini juga oke kita coba nyanyi beberapa lagu apa ya ini yang sempurna deh cut dan ini tuh yang agak beda di gitar jumbo ini di fretnya ini fret nah fret ini tuh terlalu rapat ya teman-teman terlalu rapat sekali jadi kalau mau pindah-pindah juga kalau tangannya gede-gede juga aduh pakai chord yang mudah aja deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi the penampil ini tentu bertahan perahan mimpi terasa mengganggu Kucuma untuk terus menjauh Perahan hatiku terlenggup Kucuma untuk melenggupkan hidup Lepaskan segala Lepaskan segalanya Engkau bukan segalaku Bukan terbentuk hentikan langkahku Saya suruh semua bulanmu Biar cuman aku cek janggu Lepaskan segalanya Lepaskan segalanya Lepaskan segalanya Oke, kalau ngumpir seperti itu suaranya Jadi kalau tak simpan bagi aku Ini cukup rekomendasi sekali ya teman-teman Harga kostum Rp300.000 Sudah bisa dapat yang semacam ini Dan ini aku belinya online ya teman-teman Jadi kalau online itu Jangan harapkan kalian bisa pegang Seperti kalian mengunjungi di toko Tapi ketika aku online Aku sempat pas-pas juga Ini kira-kira kalau aku beli Kualitasnya bagus enggak ya Jadi kalau mau belanja Itu kalian yang pasti itu Harus lihat rating tokonya dulu ya teman-teman Jadi biasanya rating toko kan Bisa dilihat di komentar Yang setelah orang beli Sesuatu dari reseller Oke, saya kira itu aja Informasi yang saya berikan Semoga bisa memberi gambaran bagi anda Dan wawasan sebelum anda berbelanja Jangan lupa like, comment, dan subscribe Karena subscribe untuk gratis Salam dari saya, YTH Channel Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya